pilihnya purify yang bisa ditarik hanya baksia kalau enggak baksia ya kenangan Oke guys itu dia Grand Final MP Lady season yang ke-9 game kelima ingat penentuan cowok kalau ini RRQ menang akan menjadi juara MP9 tapi kalau onyx di Sprout kalah ini sudah langsung aja juara siapa RRQ lagi lalu bareng karena skor sekarang udah 31 ya guys ya menggunakan sistem best of seven bo7 Risi apa yang menang di game ini udah langsung menang RRQ sekarang skornya 31 ya guys ya oke di sini masih seperti tadi cowok heronya PN masih bagi peran kok Albert mah pakai Karina tapi di sini yang aneh jok kiboy ya guys ya kiboy menjadi tanknya Jok tanknya balir lagi bareng ini itu kenapa cobalirnya kok bergetar-getar gitu joh ngebak banget itu kenapa paling sih untuk 5 menit awal bakal dikendalikan banget sama Onyx Sports apalagi Albertnya ketahan di level yang ketiga juga ini mau jadi malapetaka kalau sandanya set up turtle diapun masih ketahan di level yang ketiga Skylar sama masih pakai Brody cuman di sini harusnya pun pakai ruby joh tadi pakai cowok sekarang pakai ruby yang bareng di land of Don adep berspireball yang terus masuk ke arah tubuhnya selagi tidak ada satu pergerakan minion itu akan makin enak lagi berspireballnya kayaknya nggak cuma itu enggak Hai apalagi dengan tambahan dari pasifnya perangkut yang dia tidak boleh terkena dari efek hit produk sekarang mau nggak mau dia harus menghindari yang namanya Oh satu game lagi bisa yuk RG yang dilakukan sama seorang dukung siapa Bang gua dukung yang ada jaya-jayanya adik-adik luar melihat dominasi leading dari seorang cewek atau seorang kartel board langsung eksekusi ajalah seorang cewek bisa bernapas lega untuk kali ini karena lihat mereka dari tim monikisport mencubukan arkeosi di arah turtle supaya tidak bisa melakukan gengking ke arah gold lainnya biar one by one situation karena akan ada perebutan turtle untuk posisi kali ini oke masih sama-sama level tiga dari gold lainnya sementara itu arsepan sekarang udah menyentuh di angka level 4 samsya udah boleh menetapkan dari turtle turtle masih belum bergerak di tari dengan iron nice tapi Tartal nya akhir-akhir menjadi milik dari arkeosi lewat apa-apa yang begitu baik reterbuncene ditarin on emofendor pula saatnya berada di bagian Hai sebuah beri impact-nya belum bisa memberikan sebuah DM sebegitu mematikan hingga mendapatkan player arkeosi tapi satu player onik langsung ilah artel dapat dan juga dapat satu kill ya guys ya isri Lerkeosi akan menjadi calon kali ini di luara MPL ID season yang ke-9 dan untuk emblemnya Profesor uh penetration play Skylar bener-bener mainin cara DM jangan sampai blunder lagi kayak grand final MPL yang ke-8 wuhuh hampir adik-adik saya Enco dapat mencuri satu buah bluebub milik seorang sans di sisi lain kalau misalkan melihat dari finnya dia masih tetap bermain dengan hybrid penetration jadi dia nggak bakal meninggalkan dari segi diling damage tapi saat juga masih dengan poin untuk full-down redaksinnya satu aja jangan terlalu banyak ditambah dengan Albert yang tiga poin berarti 29 detik untuk retribusinya alright dan bakal kita lihat sepertinya akan ada genking jadi bawah akan tetap Oh enggak coba terlagi PN cuma satu hal hati-hati Bordi hati-hati Bordi dari seorang saya dengan keempatan monopo memori sebabnya Profesor Kami di sisi lain lihat berspawar Skylar dibalaskan dan wikir-wikir laka Sakara tuh maut Skylar bahkan harus menggunakan khususnya hati-hati-hati Bina bisa bikin untuk mempertahankan Albert melakukan kamu harus palir lebih masih ada sprint-sword skill yang banyak dikeluarkan latihan rakiosi mereka ditabrak game seperti kata Profesor KB 5 menit pertama orang monikisport mengungguli dari segi sifat waduh ini mati-wikir poinnya udah terbuka ada lagi pergerakan dimana dia mengeluarkan plot hanya berusaha untuk aksi terakhir tapi tidak sempat karena Frankonya berhasil diambil duluan udah ngara pelikan lagi ini hilang guys tadi nggak ada yang backup dari belakang kelas saja dan mengeluarkan semua tenaga yang dia miliki saat ini ya Bordi hati mereka lihat melakukan dominasi yang cukup tinggi di arah kofen kipot pilih waduh akan guys balirnya dulu mantap turtle bot mantul dapet turtle ya oh hampir juga dalam ancaman Oke downy light nya berhasil memberikan damage yang cukup ke arah dari tubuh Wanwan Wanwan pun sepertinya sejauh ini masih selamat dengan item-item yang udah ada Oke Oh wanita lagi guys one last hit enggak mati di arah bottom line masih ceweknya menggunakan Wanwan satu hit lagi cokong bagian bawah tapi untuk item-itemnya ada sebagian part yang udah jadi nih Pak nih ya dimana tersebut akan dimiliki oleh cewek atau bahkan menurut aku akan lebih baik kalau nggak pada win of nature terlebih dahulu di kondisi dimana Skylernya akan menjadi pada beli-belumnya belum ada sebuah tetap ini awas Bordi Bordi guys aduh Skylar dan banar aja berusaha untuk kaburnya tersebut tapi satu ke bisa kabur guys sudah menghilangkan Wanwan sudah hadir di area tersebut dan kemungkinan mereka akan padahal ada clicker loh cuman sayang kali ya di area bawah udah pasti mati mereka juga satu area ini aku langsung ternyata ya tadi Oh mancing aja keributan dikit coba untuk ngagirin play dikit tapi ternyata enggak mau dikomi enggak mau dikomi hanya membuat sebuah barikade agar waruannya bisa fokus itu bisa menghancurkan satu alter tarik dimiliki oleh bersegi gol kalah lagi RRK guys kali ini lihat datasikan waktu tarikan dari Vien unggul satu turet onyx prod masih coba berrekutan dengan seorang fin jadi dari tim onyx e-sports mereka udah mendapatkan keunggulan walaupun tidak terlalu banyak tapi kuratnya cukup mahabar sediaman kok ngobot mencoba mengejar dari segi gold dan dua level di atasan wotuker lenzo ya berlenzo si Wanwan ke atas masalahnya dibawah pun memimpin dari sisi level selalu memenangkan dari sisi adu retribusinya ini lang terus-terusan terjadi mereka agak sulit untuk melakukan di area peperangan untuk mendapatkan objek dapat lagi albat kali ini parpa-lapnya karena level lagi perbandingan level cukup jauh lihat RTV tersebut tersebut klikertan bisa diserti tempat fireball kiboy membuat tersebut terpanggang di ada toplit tarta lo albatnya enggak ada retribusi tertutup masih mati-mati-mati enggak satu-satu terbang jauh cewek terbaik luen pene and be out kali ini dari seorang cewek yang masih bisa mendapatkan satu poin yap memaksakan tadi dengan adanya spain yang langsung digunakan untuk bisa mengejar lagi balir 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 lagi belakang kiboy dari R7 dan berhasil ada lagi sebuah konsel namun ketahuan ditebak joni walnya sebentar untuk Skylar Hai satu-satu dapat memori memang falirnya dulu siarus falirnya dulu jahri-falir albat eh itu bantuin dong tipe membuat albat terperangkat tanderklet tersepuk tangan albert kali ini harus tertekan nggak apa-apa sih ya dapat wanwan Joe memiliki biar atasnya bisa dipusin sedikit tertinggalan dari levelnya dimana untuk sekarang albert level 11 tapi sans masih level 9 ada dua perbedaan yang cukup-cukup signifikan dimana tuh kali ini aduh perang kok dirinya pula kaget berhasil bodo ke bagian belakang blotannya pula namun tuh kali udah ada lagi perangkat ada di Hai again and again terpancing dan hilang itu bukan masalah terpancing simponi of killnya bloody hand imobilize stand dan terakhir tonempat memori mau kabur kemana Pak terutama dengan finnya udah jadi radian Armor jadi dia bakal lebih kuat lagi ketika ngebadanin dari kiboy dan damagenya bisa kita bilang tadi terlihat banget satu magical damage aja ketika staknya dan 6 dan kiboy mau nggak mau harus lebih sabar targetingnya harus lebih on point jangan sampai ke arah finn karena fituh game yang adek-adeh grand final jauh bilang fireproof satu game lagi udah lepas di juara rkos ya guys ya untuk menghindari dari Clay tapi ingat sebenarnya damage utamanya adalah dari Skylar Skylernya sudah selesai dengan satu bet of despair menurut kepada immortal mungkin di secondary itemnya dia tinggal ditunggu bagaimana nanti ketika big fight di menit-menit Lord muncul apalagi 20 detik lagi pertama mungkin akan up dan kali ini sansnya under banget dari level yet berbeda dua level walaupun udah mengamankan Guardian helmet tapi sepertinya belum cukup karena karena perbandingnya Albert udah punya hati nasil penuh saat ini hati nasil bakal lebih membuat Albert bertahalok dan tandanya kali ini Drian butuh divin kelihatan di atas kalian lihat peranko-peranko kamera peranko Oh tersangkanya Klee tertangkap spread lari ada kiboy dan membuat seorang Albert mengkotek masuk air banget di sisi lain Skylar masuk mendapat pedes banget palingnya sumpah untuk Oricy Sport karena mereka harus menjaga pergerakan dari seorang Drian Profesor dan juga Pak Fulung Midland nya pecah Wohh Cing Mania mantap galar di sana belum didapatkan sakit kodat paket satu buat terbatas memori gak berhasil bisa aduh satu hit lagi guys baksiannya masih kuat masih bertahan masih kuat cok masih tebel udah dapat setak itu si Brodinya Skyler DHS apalagi damage tambahannya Pak Fulung yang mungkin masih belum bisa diamankan tapi untuk saat ini apakah penarikan terhadap Sans ini adalah target yang cukup worth karena menurut aku mendingan nunggu momentum aja level 10 lewat level 13 apakah mereka yakin untuk mau mengadakan kontes terhadap satu Lord ini loh Retribution Retribution akan kalah jauh banget poinnya 13 berbanding 11 Oke tapi ternyata seperti biasa tarik ulur bukan hanya perasaan tapi Lord juga terkena tarik ulur sisi lain menerima onyki sport mereka seperti tidak akan melepaskan Lord kali ini dengan sia-sia Oh hampir sementara itu untuk Albert nya masih berfokus untuk bisa mendapatkan karena lo tersebut tapi ternyata Lord nya diriset lagi awas konser awas hati-hati Albat ada satu play dari onyki sport langsung hilang abad melawan lima lihat pacing mania mantap lagi dan lagi fit berhasil di tengah kegaduhan di tengah keramaian dia bisa mencuri hati dari seorang kiboy tertangkap walaupun beri kerta keluar tapi demesnya semuanya sudah masuk terkalku dengan tepat dengan R7 dan mengelepasin bus begitu aja dengan darah dikali dua tidak mungkin bisa ditemukan dengan cukup mudah ini akan lot lot sulit lagi akan semakin jauh dari kata mudah lagi untuk onyx sport dan diarep onyx sport harus bertambah lekuat bakar bisa memberikan perlawanan untuk arah gini apabila mereka ingin menyamakan kedudukan Hai selesai udah pakaian enggak bisa serius itu masalahnya itu gordiannya dua loh Iya ada ruby nya R7 ada Frankonya Finn dan bahkan kalau misalkan sosnya mau jam in walaupun dia menggunakan divas layer ini masalahnya level mau pilih yang mana tinggal pilih aja tiga level perbedaannya tiga level ditambah dengan adanya banyak pasukan dari seorang Arakiosi 3000 gold telah terlihat game yang cukup nyata biasa mau menciduk siapa di sini akhirnya di dapatkan oleh seorang cewek respect terhadap seorang Albert dan juga klik bahkan di sisi lain dengan adanya Atina shoot adanya dari saya bisa yuk jauh ini belum ada pergerakan lagi dari onyx sport karena mereka pun tergurung di area dalam pertahanan yang mereka punya belum bisa terkeluar terlalu jauh karena pastinya udah sudah dijaga oleh pemain dari aralq Oh si ingat udah menit kedua belas kali ini setelah ini Lordnya bakal sudah di enhancet finn oh berhasil di jiggle tapi Skylar ditaruh begitu saja kalau dibalaskan keadaannya tapi di sisi lainnya sans udah harus respect demes torfat memori dari itu ngapain coh berhasil mendapatkan bus no follow-up dan baru fireball lihat Atid Brody terpanggang R7 di arah jungle dan kiboynya pede banget seorang diri tadi maju ke bagian depan untuk bisa memberikan sedikit perlawanan dan juga mengusir mundur memperlambat pergerakan pemain aralqiosi namun mereka sudah terlanjur untuk menguasai seluruh jungle yang dimiliki oleh Onyx sport masih maukah mereka invasi daripada temen yo and yo hati-hati blunder ya uh satu buat tarikan finn ini suara rantainya ngeri banget dan bakal satu rrg aduh ah finn nggak ada yang lihat benjol ikisnya apa yang kalau lakukan benjol ikisnya lari langsung aja tanda klapnya mengarah ke arah clay tapi clay ini masih bisa sama karena udah langsung diselamat kalau lelaki-laki sana mencoba untuk langsung playkin aja menabrakkan diri karena dari pemain-pemain arkyosinya saja untuk kali ini ditahan lagi backupannya begitu indahnya dilakukan lelaki-laki balikin mereka dipukul mundur dimana lima playernya nggak memiliki darah yang cukup penuh nggak memiliki darah yang sangat-sangat untuk melakukan team fight melawan rrkiosi ini bukan guardian angel guardian kings from rrkiosi clay still survive ditutup semua jalannya mau dari kiri depan kanan belakang semuanya nggak ada jalan dan pause gak sih pause gak sih bapak kok pause tidak terpik off tidak ada satupun yang hilang dari tim arkyosi bukan guardian angels professor guardian king namanya nih balik lagi sih kalau misalkan kita melihat tadi bagaimana load load tahan load sabar sabar rrk sabar kalau mau mundur harus lebih sabar lagi sejarah rrk hoshi merasih dalam ancaman dan bahkan lihat disini dmg by aksinya juga Skyler benar-benar sudah mengunggulinya play dari tadi dilini belakang walaupun di targeting tapi belahannya fin selalu menunjuk pada put dan walaupun gitu Skyler dengan dmg yang begitu tinggi dan bahkan itu dapet rrkos Hai Cicillon nyertak guys Aduh crossmulting cowok di luar tapi tetap bisa bersahat apa di depan sana mencoba untuk bertahan masyarakat satu buah di botolitis keler hilang ini pancana saat bakal ditangkap satu Hai semangat tersisa dua player saja Oh mantap Oh my god tukang somai keceburgot rrk hosi juara MPL edisi ke-9 parah main-end menutup permainan ini dengan wascripon durian hidup oh 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 retak nah oh ah 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 retakonik isprat sesuai prediksi gua cowok yang ada jaya-jayanya yang bakalan juara MPL edisi yang ke-9 re yang ada jaya-jayanya bahkan bisa dibilang ini adalah sebuah pencapaian bagi Skylar karena balik lagi Albert sekarang gak sendirian Ranger Mas yang ada jaya-jayanya Deden Skylar dan bahkan ini bisa dibilang R7 serta pengratulasi NRG kongrat kongrat kongratulasi NRG ekspresi kebahagiaan ekspresi kemenangan akhirnya bisa memenangkan ya guys ya setelah Grand Final di HP LX yang ke-8 kemarin itu jauh player ataupun dari mengalami kekalanan rata satu persatu down dapetin lot tercuri dan bahkan Ironuk lagi-lagi fit-fit berhasil membuat arati Hoshi memiliki kesempatan terlihat selebrasinya selebrasi bang selebrasi banget lihat selebrasi coba kali-kali-kali tarikannya mancing mania mantap perangkut dokter dan kita bakal selepar ke host terketik kita dari Ustadz juga beri mongsa take it away wow itu lagi Grand Final dengan skor akhir 4-1 dan congratulations sekali lagi untuk R7 serta pengratulasi NRG terima kasih atas perjuangan yang luar biasa dari Onyx Esports sekali lagi kita minta tuk tangan untuk kedua tim standing up players untuk kedua tim yang sudah memberikan perlawanan terbaiknya di Bapak Grand Final best of seven ini sudah berakhir tapi sekali lagi Onyx Esports onyx Esports thank you so much perjuangan kalian para Sonic mana suaranya Sonic yes sobat Sonic tentu jangan bisa menunggu Onyx Esports betul sekali tentunya melihat selebrasinya tuh selebrasi 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 di laga MSC 2022 yang akan ada di Kuala Lumpur Malaysia nanti sekali lagi congratulations untuk RRQ Hoshi dan juga Onyx Esports tentu dan inilah momen yang dinantikan pastinya bagi semua selebrasi bang selebrasi bang selebrasi bang semua RRQ Kingdom khususnya untuk menyaksikan bagaimana mereka bisa perjalanannya sampai ke titik ini tentu saja disini kita akan langsung saja menantikan momen-momen yang paling dinantikan Hai yaitu selebrasi selebrasi bang selebrasi selebrasi di tengah panggung bersama kita yang sedang menyerahkan medali tentunya untuk teman-teman dari Aragio ada ada Bapak Martinus Maduro head of business development Esports Muntun Indonesia tentunya beliau akan memberikan setiagam ya medali mengalungkan medali dan juga memberikan gede-gede handphone Samsung Galaxy ini dapet HP ya guys ya Aduh gua juga mau co-hape cobar nih buat gua buat gua satu 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 yang terbaik kasih gua Bang mereka bahkan bisa kita bilang uh joklai prom Deden Bogor berhasil menjadi Oke kita juga turut mau mengundang seluruh official dari tim Aragio Hoshi yang mungkin belum bergabung untuk panitia undang saya dong panitia barmi bersama Raja Galaxy undang saya undang saya woi undang lupa wang Roger woi panitia MPL yang kita sang Raja Galaxy yang sebentar lagi akan segera diberikan Giant Jack sebagai bentuk simbolis telah menjadi Sang Raja Galaxy di MPL Indonesia season yang ke-9 silahkan teman-teman boleh diterima dan boleh kita kasih tepuk tangan sekali untuk Raja Galaxy kita Aragio Hoshi jaya-jaya angkat dong buru angkat gantian biar gua juga nanti angkat cok kembali lagi Pak Wujo mau ikut angkat kembali ke tempatnya karena saat lagi kita akan menunggu kira-kira angkat yang akan menjadi WPP MPP jadi perjalanan dia juga sangat berarti waduh waduh siapa-siapa Albert kalau kata gua sih yang jadi MPP nya lemon lemon dari Samsung Indonesia yaitu bapak yukisar putra Pratama Soviet selaku MX produk marketing high mid-mass Samsung elektronik Indonesia untuk boleh menyerahkan tentunya mendali atau piagam yang penghargaan kepada our final MVP lemon lemon siapa sekali lagi lemon oh banyak beda-beda jawabannya ya nah karena dari perwakilan Samsung kita sudah hadir sudah hadir player Aragio siap sudah hadir juga siap lemon lemon oke kalau gitu lemon kita akan mengumumkan inilah dia our final MVP by Samsung Galaxy A series jatuh kembali kembali ke lemon oh si Clay cok gua kira si lemon aja congratulations Clay kami persilahkan boleh maju kedepan Clay diangkat langsung ya luar biasa oh wewewe kami persilahkan boleh maju dulu Clay boleh diterima dulu dipoto dulu kayak liat ke depan there you go there you go there you go there you go dan momen diabadikannya langsung saja inilah dia sang mid-liner dari tim Maharar QC yang bawa banyak sekali pengaruh di timnya dari gameplaynya mekanik adu mekanik ya dan ya Wow sekali lagi kita kasih tepuk tangan lagi untuk Clay iya dan terima kasih dan terima kasih juga kepada bapak yukisar putra angkat-angkat Bang angkat Bang Bungu selebrasi nih Bang angkat banget selebrasi Bang kembali ke tempatnya karena sebentar lagi kayaknya ini panggung bakal bergetar nih siapkan smartphone kalian siapin dulu kalian betul siapkan semuanya keluargar Aragio udah komplit di sini sudah komplit semua kompetnya lagi sudah ya baik sebentar lagi kita akan masuk ke seremoni ya pengangkatan tropis mungkin boleh dibantu dulu teman-teman yang lain handphonenya dan semuanya boleh biar enggak ini ya kan nanti sudah aman oke dan masih mau pegang boleh maju kita akan megang barang-barang trofinya silahkan trofi jadi karena di tipin dulu daripada kelempar inilah dia boleh maju teman-teman kita mendekat ke arah trofi dan dipegang sama-sama dan pada hitungan mundur nanti dari 321 kita akan angkat bersama-sama ya boleh player-playernya juga dipegang dulu dipegang dulu sama-sama sama-sama nih sama-sama ya kita hitung mundur ya dari tiga ya Ayo oke kita mundur sama-sama 321 yaaah dan satu hari di Grand Final hari ini menghasilkan hasil yang luar biasa RRQ Hoshi menjadi Raja Galaksi MPL Indonesia season yang ke-9 kelas RRQ Hoshi MSC coa MSC RRQ Hoshi juga di MSC coa 2022 yang akan tanggal berapa ya bulan Mei sih bulan Mei eh Mei apa ya lupa gua coba oke guys gua undur diri dulu see you next MPL season yang ke-10 ya guys ya bye-bye selamat buat RRQ Hoshi cok congratulations jangan kemana-mana kita tetap mau merayakan selebrasi kemenangan kali ini